kalau tambahin ya supaya kita ngobrol tapi orang banyak juga bisa ngerti obrolannya makanya di video gitu di video tapi orangnya kayak ngeneh rambut ya udah senang aja ceritakan kunjungan darapus ke luar negeri pertama ke negara mana pertama kali bangkok tahun 65 itu kita masih belum darapus kita namanya tetap masih sebagai adiknya kuspesodara kalau kita main sama mas-mas kuspesodara selalu diperkenalkan ini adik-adik kita mau menyumbangkan dari Thailand kita so luar negerinya kemana lagi belum pulang lagi dulu pulang akhir Desember tahun 65 kita pulang kita berangkatnya kan September akhir September ke Bangkok tiga bulan di sana terus gitu kita Desember pulang ke Indonesia tahun 66 ada yang minta kita untuk main di Estora Oke bersama The Blue Diamond tapi kan kita nggak ada nama lalu Om siapa namanya aku lupa yang ini namanya ya Om itu dia tanya mau pakai nama apa ini kalian kita bilang ya mau nama apa kita semua nggak tahu ya terus akhirnya kita bilang kita dulu waktu di Surabaya kita Pak main band anak 14 namanya Irama bersama posbita terus itu Om itu bagaimana kalau kalian kan darah-dara katanya darah posbita aja Oh ya bolehlah ya Om itu yang tinggalnya di daerah Senen salah kita pertama kali muncul main di situ bukan sama titiknya titiknya saya sama Ani itu kita kembali lagi tadi yang fokus kita bicara utamanya so di luar Indonesia pertama kan di Thailand di Bangkok itu di Bangkok itu apa yang masih bisa diingat-ingat mainnya di mana di pinggir itu Hai bukannya tiap hari tapi hari-hari apa tak udah lupa tapi kita set main di situ sebagai show-nya aja bukan untuk mengiringin dansa enggak masih ketemu sama siapa Om siapa itu yang main seksopon tuh nanti ingat lagi namanya itu di situ kita main cuma untuk show jadi untuk hanya lagu lima gitu terus kita pulang udah tapi hampir tiap hari lah terus pernah main ada kayak pesta anak muda-muda nah disitu kita pernah main sama Ben dari Thailand yang anak muda-muda juga Hai tapi Hai sentar itu Allah itu sudah sama titik Amsa Iya kita ke Bangkok terus ada sadatan juga pernah ke Malaysia show itu bagaimana ceritanya ke Malaysia show ada ada keterangan dari orang dulu pernah show di Kedah gimana Kedah-kedah Hai Malaysia mungkin aku namanya sebetul udah lupa soalnya enggak pernah saya tulis banyak-banyak pengumar Oh banyak sekali disana kita waktu dijemput aja di Singapura mereka udah pada tahu ini dari kita mau main ke Malaysia sudah dikasih tahu sama orang di airport kalian dijemput kan ketahui kita kalau datang biasa pakai baju biasa kalian sudah dijemput sudah pakai televisi jadi mesti kita mesti jandang dia jadi di Singapura kita di airport ganti baju cepet-cepet terus sudah di di airport di Malaysia itu televisi sudah nungguin kita semua Hai mainnya dimana mainnya di gedung besar kayak Istora gitu tapi ya cuman namanya ya jangan tanya lagi tapi ada fotonya kalian udah lihat kayaknya ya udah lupa aku nama gedungnya itu sultannya juga pernah nonton sultannya sultannya ada diterima khusus gitu enggak Oh enggak kita enggak cuman mereka bilang ada sultan disini terus kita kan dapat kalungnya yang pakai gini itu yang kayak perak itu cuman sayangnya enggak tak saya simpen tapi ya tahu kita akan terus keliling-keliling saya tinggal di rumah ibu saya tapi ibu saya kan juga pindah-pindah adik saya banyak juga jadi enggak tahu kemana itu sayang ya kalau yang ke Eropa itu pertama ke Iran dulu ya Iran dulu ya di Iran berapa lama di Iran berapa bulan kurang lebih dua bulan mainnya enggak tiap hari tapi komen apa sekali sehari gitu tapi juga untuk bukan nightclub mereka bisa makan disitu terus ada petunjukan banyak bukan banyak bukan kita aja tapi kita cuman show juga cuman berapa lagu Hai terus habis itu banyak yang nonton mungkin dari orang menteri-menteri kita diminta untuk main di Syahiran Oh ya dia anaknya ulang tahun Syahiran kita masuk di kerajaan mereka diperiksa semua tuh minyak wangi Oh iya diterima keluarga kerajaan ya Iya disitu anaknya ulang tahun jadi kita mereka anaknya yang laki namanya lupa aku ya sekarang dia sukanya lagu burung kakak tua jadi kita juga nyanyiin lagu itu Hai ya kok bisa nyanyi disitu terus habis itu nyanyi di tempatnya menteri-menteri di Iran juga tapi juga kedutaan Indonesia Oh iya dong di kedutaan ada main ada fotonya kita mainkan Pak dutanya siapa itu Hai mungkin kalau aku lihat foto lagi lihat namanya kedutaan tetap kalau tiap ke negara kita mesti lapor ya mesti lapor kalau kita ada disitu kalau ada apa mereka bisa tolong gitu jadi di Iran itu negara mungkin yang terjauh pertama setelah Malaysia ya itu pertama Hai di Iran berapa bulu hampir dua bulan disitu lantas terus kita ke Hai Jerman Jerman dulu sebetulnya ya yang main untuk di US Army itu belum ya later banget habis itu ya setelah itu kita datang dulu di Frankfurt dan terus kita main kita main kita tinggalnya di Golan main pertama kali di Golan tapi bukan untuk US Army untuk orang-orang Jerman tapi kan kita biasa main di tempat besar Indonesia kita selalu show yang istora untuk orang 20.000 lebih masuk di Golan aku kagetnya tempat kecil ya di sini mana belum-belum pakai kita kan belum ada nama mana bisa langsung di tempat besar kita kan sebagai ada band perempuan Indonesia orang Jerman makan yang kontrak mereka lihat itu Mr. Butch dia lihat kita ya terus dia senang gitu terus di kontrak untuk main di Jerman kolom terus-keliling waduh kalau kamu tanya nah dimana aja ya udah paling afal aku West Baden terus yang mana lagi di baden-baden banyak sekali aku lupa sudah namanya pokoknya Jerman tuh sudah klinik hampir semua berlin juga berlin nggak kita nggak waktu itu berlin dari Dusseldorf gitu ya Hai masih masih ketemu anak-anak pelajar banyak kita di Dusseldorf Hai gimana tuh coba jen namanya apa aja Jerman Hamburg 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 ya main di situ Munson main terus kendala kan biasanya di Indonesia nih lagunya Indonesia Indonesia nah di Jerman kan walaupun inggris terus kita kan biar di Indonesia kita enggak enggak nyanyi ngangin lagu yang di LP ya Enggak paling Surabaya pantai-pantai ya itu yang sering dibawain Hai layak lainnya tuh lagu warat semua kalau kita main di Indonesia juga Oh ya walaupun sebelum Eropa iya tapi ya jangan yang sampai tinggal ya dulu tersebut kamu kita miripin The Beatles jadi lagu-lagunya Beatles ada lagunya Beatles kan enggak gitu uraannya yang terlalu namanya Rolling Stone tapi kan kalau kita bilang ini lagu-lagunya Rolling Stone mereka kan enggak apa-apa dulu dulu terhapus kita teman-lagunya dipotong pendek biar kayak gitu sih mungkin kalau dilihat dari seragam-seragamnya kayak pakai cas iya kayak Beatles perempuan itu perempuan ya nomor satu dulu kan enggak boleh pakai celana kita Oh perempuan perempuan mesti pakai rok kan rok aja enggak boleh pendek ya bawah lutut masih dibawahnya lutut terus kita yang pertama pakai celana di Indonesia di saat itu masyarakat juga ada yang suaranya enggak enggak enak gitu ya ini pakaiannya begini enggak denger sih itu enggak enggak tahu kalau gendir tapi enggak ada yang kau enggak ada yang selamat ya tapi saya ada foto ada juga foto yang pakai ini di belakang itu sablon dan gambar wajah-wajah Beatles Oh ya itu yang lukis orang dari Magelang kalau enggak salah di daerah situ itu yang di dalamnya Susi itu juga iya namanya semua siapa ya dan sayang ada bajunya juga yang gambarnya The Beatles foto kita yang cermang setelah cermang kok ada negara-negara lain kayak Hongkaria Oh ya waktu di Jerman udah berapa bulan kita ke Hongkaria tahun 69 di Hongkaria dia mainnya di sirkus jadi itu kelilingkan kemana-negara nah sirkus kok ada beneng mereka kan heran tamunya bukan orang tua-tua anakmu anak kecil-kecil anak muda-muda yang lu lihat kita ini itu mainnya di sirkus tuh di tengah di awal atau di akhir apa nggak selalu di tengah selalu setelah di tengah-tengahnya Ben itu ya kita pakai nama tapi hospital iya mereka nggak bisa ngomong darah di tengah-tengah di tengah Hai anak di tengah-tengah di tengah-tengah yang bisa bahasa Inggris ya Jerman kalau di Hongkaria iya dan ke Belanda ya belum mengharusnya masih keliling lagi Belanda ini paling akhir pada sirkus itu selalu malam ya Enggak kadang-kadang juga sore ya tinggalnya kayak di caravan gitu ya tinggalnya di caravan kita dikasih sama mereka kan kangen pulang ya kangen pulang kangen pulang waktu itu Oh ya selalu kita selalu kangen pulangnya lama loh kita di luar negeri tiga setengah tahun setelah kontrakan sama sirkus selesai terus itu yang lebih manajernya kan Mr. Bush tetap masih dia yang kontrakin sama orang Mongolia terus habis itu kita kembali lagi ke Jerman ke Jerman masih masih keliling lagi mainnya kan di US Army di kota apa itu Aduh kotanya inilah di anggih banyak sekali jadi aku tapi nggak tinggal di satu rumah gitu ya Enggak selalu di hotel kita kalau pergi ke wang-wang main sekarang di Munson ya kita di hotel di Munson nanti kita pindah ke Hamburg tiap Anur sudah dipeseni hotel sama manajer kita udah kita pokoknya sudah tahu beres sampai ya gitu Oh iya kan perjalanan itu itu waktu di Jerman enggak ada masan dia tahu kalau masang-masan sendiri kita masang alat sendiri kalau rusak kayak sengis-sengisotak aku sembongkar tahunya cuman ininya mungkin jadi di Anu waktu di tapi di Indonesia ada punya kru ya ada di Indonesia itu si Teten namanya Teten sama adik saya Toto yang biasanya bantuin ya Teten ini temennya Toto makanya dia diajak terus pernah juga orang Bandung Hai aduh namanya siapa ya kru nya berapa tuh waktu di Indonesia yang pasti dua itu yang pasti tapi kan kalau kita main disana banyak yang nolong panitiannya panitian yang kita nggak pernah ngangkat-ngangkat kita nggak pernah ngangkat sama sekali di sini aku enggak kalau alat enggak cuman bawa kitar Marshal kita gede-gede gitu ya mesti ditolong sama manajer yang disitu Hai dia nolong orang gitu Hai di US Army juga banyak-banyak US Army main untuk tentara Amerika iya ntar-ntar Amerika ya orang itu ya putih mereka pada senang sama kita semua mereka suka lagu yang rangir-angir oh iya semua langsung dansa itu saweran banyak nggak dikasih duit gitu enggak kita juga enggak kalau ditanya mau minum aja kita bilang iya tapi dia kira-kira kita ntar minum yang mahal atau kita cuman ntar orange juice Oh just like that orange juice is dikirakan mau minum yang alkohol kita nggak pernah minum alkohol ya waktu selama keliling nggak nggak ngerokok nggak itu padahal di tempat-tempat seperti itu ya Iya di tempat-tempat itu untung kita ini kita ini untungnya kuat ya rupanya ibu orang tua kita sembahyang semua jadi kita semua tabah selalu jangan berbuat yang enggak enggak di saat sebab kalau artiskan banyak pikiran orang-orang yang Oh iya artis-artis sih pasti gampang kita nggak pernah minum nggak pernah untung aja Jerman terus sampai Belanda gimana Oh habis di Jerman terus Jerman tukar kemana-mana semua terus kita juga main di Switzerland nah Swiss Switzerland juga terus Turki-Turki juga main disitu satu bulan tapi Turki juga ini ya US Army juga oke banyak juga disitu juga untuk untuk sekali di untuk orang-orang kurki juga dan di Jerman nggak selalu US Army aja juga di anak-anak muda di Jeskotik juga pernah terus main di Frankreich di Perancis ya di Perancis juga keliling belakangnya juga besar juga besar juga Yeah iya kita mencari juga mainnya di di sekitar di sekitar di sekitar di situ Oh iya sebab enggak mungkin di Eropa apalagi suara tingin sebetulnya nggak mungkin mengharapkan kayak di Indonesia di stadion? enggak di sini nggak ada yang stadion tuh kan kadang-kadang lihat aja di sini di sini kan enggak selalu mereka main musim panas ya terus main dimana Hai malam kia-kia Austria Austria enggak Switzerland Austria lewat terus akhirnya kita ke england ke gimana ya di Belanda kemudian tinggal yang di kota swole itu terakhir kita ke england dulu ke england itu udah ganti manajer bukan mister tinggal di kota mana di London berapa lama satu tahun kita di england kan disitu ketemu Mbak Emy nyontok subron terlarisnya itu kita sering ke kedutaan juga disitu banyak temankan sering pernah main di kedutaan ya Hai pernah di kota London masih hafal-hafal sedikit juga masih ingatlah kalau ya ke sana dan Oh ya ini jalan apa sih tinggalnya aduh kalau tanya jalannya ya Mas Jantir tahu semua loh yang karangannya Mas Janti kan masih masih nggak dia tulis ke situ nama itu rumahnya juga besar gitu yang kita tinggalin nggak di hotel kita disewain rumah di england juga main di koti gitu ya di naik-naik lebat tapi kan main nggak setiap hari enggak enggak itu biasanya hari-hari Semen sampai itu ya kita latihan-latian Hai terus jalan-jalan gitu kita jalan-jalan di London apalagi kita jalan-jalan terus latihan kita sering latihan kalau nganggur itu berkontor aku yang baru ya iya selalu nyari lagu baru dan Hai kalau nggak latihan di rumah kita latihan di kantornya yang yang ya yang notraktu kita boleh di situ Hai terus yang satunya aku masih inget dua-dua kita pindah di Hollywood Street kita tinggalnya yang terakhir tuh yang pertamanya rumahnya gede sekali itu Hai jalannya apa nanti lu bagus Hai habis dari England terus Scotland juga ya Iya ke ke Irland juga Irland main di situ juga terus jadi dari England kita kembali lagi ke Hai Jerman sebentar terus ke Holland-Holland yang terus tinggal di seolah itu itu enggak ada yang ngotrak kita cuma mau sendiri jadi Hai terus akhirnya di situ ketemu ada orang lihat kita anu denger kita pemain band dicuruh main di Indieshaven semalam-malam orang indo-indo dimana itu disoleh mainnya juga terus dari situ kita ada yang yang monter terus kita main kemana-mana itu tapi bukan di esar nih cuman untuk ke diskotik ya ini yang tempat besar-besar itu indu-indo pesta indu-indo gitu terus di pasar malam di NU pun pernah di Alakmar tempat besar-besar itu sama cari-cari ini cari-cari panggilan manggung hidupnya sewa rumah belanja makan dari tapi kebetulan ini ada yang om tuh om tombo namanya dia yang mencari ini percayaan iya dapat main di sini begitu itu dia yang sampai di sini kira-kira juga satu tahun kan di Holland makanya akhir Desember kita pulang tahun 71 sebelum bicara pulang 71 kan setelah itu konser Indonesia Iya kita mau bicara ini kostum kostumnya jahit sendiri ya ya sendiri kita selama di luar negeri bikin-bikin sendiri semua bisa jahit atau bisa untungnya bisa semua semua bisa cuman bikin patron Kakakku titik air setelah itu disahit kita jahit sendiri tapi patronnya kita tanyain aku mau model ini terus dia yang bikinin ya sendiri tapi pengen model apa gitu kita yang bilang ini aku pengen model ini tolong ya dari dulu tuh namanya juga kakakku loh yang dia memang sekolah kepandaian sekolah SKP padahal dia tuh pinter sekolahnya tuh kok dia masuk SKP sekolah 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 sedangkan dia itu raportnya enggak pernah ada enam tujuh aja nggak ada loh telapan sembilan raportnya mbak itu titik kok dia masuk SKP tapi ya sekarang saya pikir ya ada untungnya ya dia bisa masak dia bisa jahit dia bisa bikin baju nge-jahit di Indonesia itu mulai dari kota mana sekarang pertama Jakarta di Istora setelah itu setelah itu kemana dulu ya kemana ya ke Jogja dulu ya Jogja main 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 ke Jogja ke Malang juga Surabaya Surabaya pasti Surabaya Bali Probo Linggo Madiun Prokerto ya Prokerto Magelang kita sudah kota kecil-kecil ya kalau show itu senang ya di datangin ke rumah juga ya di hotel gitu ya di datangin lo polisi dan juga belum belum enggak boleh masuk enggak boleh enggak boleh iya sedangkan ada yang enggak masuk aja itu saya punya ini sabuk sabuk itu saya bikin sendiri ya sebenarnya itu bukan sabuk itu hiasan dinding yang ada kuda-kuda itu tak bikin sabuk itu saya kamu sendiri hilang di Makassar sialan sabuk aku mau pakai lokal ada tapi suka dikirimi hadiah juga ya Oh ya di Bali dikasih patung-patung sama penggemar-penggemar hadiahnya ingat yang diingat apa aja dikasih hadiah boneka udah lupa kalau kalau apa tuh patung-patung itu sebabnya simpel jadi saya masih ingat masih ada ya ada kasihnya yang berat-berat patung kalau nggak salah itu patung saya yang masih itu juga dikasih itu penggemar kayaknya obat sama yang ini kecil-kecilnya itu juga dikasih itu jadi waktu dari Indonesia dibawa iya saya diangkut juga pakai ini apa tuh kargo di iya dikirim sama apa namanya tapi kapal itu ya belakang iya gajah sama itu sama yang ini Oke sama yang di sana tangan itu banyak tapi waktu itu itu terlalu banyak di sini tak kasih siapa ya temen-temen besar anak-anak juga nggak mau patung kalau kamu ada yang di sana jah-jah-jah jah-jah jah-jah